Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirai, si channel video terlengkap Dan tenang-tenangnya tanpa lagi kelompokan di HSR Beer Yoi, kali ini kita lagi mau bikin konten bareng sama si Fortranger ini, si Ruby Gue kasih nama dia si Ruby nih, seolah-olah gede banget kan Nah, gue akan dibantu juga sama PM, ntar juga Iqbal juga ini Ini tadi bagian sebelah sini udah gue cuci, sebelah sana belum, ini kotor banget ya kan Dan ibaratnya gini, kalau menurut gue, hal yang paling penting lo lakukan ketika lo baru punya mobil itu adalah Lo harus bonding dulu Lo harus bonding sama mobil, lo harus tau dulu mobil lo say-say seberapa besar, blablabla segala macem lah, pokoknya gitu Nah, langsung aja deh, tapi sebelumnya gue mau buka sepatu dulu nih, biar gak basah Ini tahap nomor satu ya, lo mau cuci mobil, lo harus jangan pakai sepatu, ntar sepatunya basah Kecuali lo mau sekalian nyuci sepatu, ya boleh dah Nah, kedua Ini kebetulan, Ngkong udah bantuin nih Ngkong, udah, Ngkong Mana, sini, nyam Wah, mau kurang ajar sih Iqbal ya Nah, ya, jadi ada beberapa keuntungan, kalau lo nyuci mobil sendiri itu adalah Wih, gila ya, ini stikernya dari Max Dekal nih, bahannya bagus Keuntungannya itu adalah lo bener-bener bisa tau size dari mobil lo seberapa besar Ya kan, seberapa meter, berapa meter segala macem nih Kayak gini nih, ini spion Biasanya kan patokannya spion kan Nah, kadang spion itu nih, kayak gini bodinya kan kita tambahin white body nih Jadi otomatis jadi lebih lebar Nah, kalau lo cuci mobil sendiri Lo bisa lebih mendekatkan diri pada mobil Kasarnya, simpelnya nih Lo jadi afal, size mobil lo jadi seberapa besar Terus, yang paling penting lagi, kalau misalnya ada baret-baret Atau ada bekas nabrak, segala macem Contohnya kayak gini nih Ini velg nih, grepes nih, ya kan Ini velg grepes Ya, kalau lo nggak nyuci mobil sendiri, lo nggak akan tau gitu Apakah kalau lo nyuci mobilnya setiap hari Jadi lo bener-bener tau perkembangan mobil lo hari ke hari gitu loh Tuh, ini stikernya sih, boleh-boleh punya nih Apik Warnanya nyala, boy Setuju nggak, boy? Coba gue tanya sama kalian Ada nggak yang sering cuci mobilnya di rumah Kong, akhirnya Kong Jangan kelamaan nanti berjemur Eh, berjamur Bang, kan bisa cuci mobil di steam bang Bener bisa cuci mobil di steam Tapi kalau kita cuci mobil sendiri tuh Apa ya? Sayangnya sama mobil tuh jadi ningkat gitu loh Lo makin tau setelah-setelahnya Pinjam Kong Gak usah, masa pakai ini Nah, ini kayak gini nih Nuh, ada hitam-hitam nih Bekas kotor, bekas oli kayaknya Tidak kelihatan Itulah salah satu keuntungannya kalau cuci mobil sendiri Jadi lo tau kondisi mobil lo kayak gimana Ada bagian lecet-lecet, baret-baret atau enggak Ini kenapa nih Tapi ya Ini cuci mobil ini nih Gak cukup sebentar nih Sebenernya Udah dari tadi Cuman gak kelar-kelar Nih kotor nih Uh, kita semprot ya dia, boy Kita bersihkan dia Udah dari tadi cuman karena mobilnya gede Bannya udah disini, belum-belum ya Wih Nah, ini nih kayak gini nih Kotor-kotor nih Jadi kelihatan Kadang ada orang yang bilang Kenapa sih bisa nyerempet gitu-gitu segala macem Ya karena dia nggak hafal Bodi mobilnya seberapa luas gitu kan Nah, apalagi udah mau mulai masuk libur nih Ya kan Buat bapak-bapak yang disana Dimanapun berada Sayang-sayang lah pada kendaraan anda Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaki-kaki Aduh Sayang banget nih Velgnya udah pada Baret nih Ya maklum ya Velgnya lebar Tuh Baret tapi aman aja Ya resiko Ya Kalau misalnya Aduh bang velgnya baret Ya kalau nggak mau baret Nggak usah dipakai mobilnya Taruh aja di garasi Jamin nggak bakalan baret Kalau udah baret Ya udah Namanya juga Garang dipakai Apalagi di jalan Nggak tahu Kadang-kadang kan bisa jadi kita yang nyerempet Bisa jadi orang yang nyerempet Nah Kalau misalnya kalian pilih velgnya Motifnya Lumayan padat itu capeknya adalah Pas bersihin jari-jari velgnya nih Tuh Mesti bener-bener Satu-satu Nggak bisa sekaligus Siiran sekarang boy Biar kinclong Tentunya juga bagian dalamnya Jangan lupa dibersihkan Coba lihat ini Ada keramik Nempel guys Batis gede bagan Nempel Tentang banyak gede ya Ini bagian sini juga Harus di Sabunin Nah Biar kinclong guys ya Karena kalau mobil bersih itu Mau dibawa pergi enak Didimin di parkiran juga dilihatin enak Nah itu nyikat ya Bagian Iqbal itu Sekarang kita akan gantian ya guys ya Karena durasi Sekarang kita gantian sama Iqbal Sini Oh no Gw taro aja dah Nah Angkep kameranya Ini 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 pake Aduh Kenapa jadi gue dah Itu bagian apa datuar H Ал Bagi 800 Graph wall Ar uh kurang tau dah mas Apanya dia Mas Ini apa mas apa? gini nih dalemnya itu dalemnya, karet cabunnya habis nih sikat gitu gini nih ini kan air ngegenang nih ini? oh iya ngeluarin gimana? bukannya harusnya ada bolongnya ya? kalau jalan2 masa iya? iya sebelah sini, atasnya apa? intinya tuh, samping-sampingnya PR juga ya PR juga nih si mobil satu-satunya nah ini juga udah oh, udah mulus lagi yang belum atasnya mas atas ya? mana sini? yah, tapi kalau gue oh, gak usah dibuka mana ininya? nantri ga ya? nantri ga ya? nantri ga ya? iya ya? kan bisa lewat belakang bang? nih ini dia, untungnya kuat loh nih nih, rasa kita lapin nyuci mobil kayak gini capek juga loh tapi bagus untuk olahraga ya aku bapak yang di rumah apalagi yang masih full WFH nah jangan males-males mana? atas ini? ini buat naruh barang iya nih tuh nanti ini bisa di setel ini bisa di setel ini bisa di setel nanti enggak, ini tambahan tuh ini bisa dibuka bisa dimasukin tuh buat buah barang oke sudah bersih pastikan seluruh bagian kena ngomong-ngomong kurang apa ya mobil ini ya? oh, bagian interiornya ya? interiornya bagusnya diapain boy? ini serubi ini pokoknya gua mungkin sembilan ke depan akan pakai mobil ini terus karena lagi sayang sama rubi lagi jatuh cinta jadi pakai dia terus ini apa yang cat ulang? bagian sininya mana? ini Ford Mazda? iya enggak 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 tahu ini pas kita beli belakangnya dia udah pakai punya Mazda kayaknya ini cara keluarnya gimana airnya? kok enggak ada bolongannya ya? oh enggak kalau mobilnya jalan maju dia coba deh kalian share ke gua dong apa sih arti mobil bagi kalian yang cobainnya bagus kena banget di gua gua kasih velg kayak bocah ya mainan air ya? tapi mobil itu memang ini sih percuma ya dibuang tapi gua siram lagi ya? udah semua? saya lock bannya udah udah disikatin nah mobil buat gua itu bukan hanya sekedar alat transportasi doang tapi mobil itu menjadi salah satu kenang-kenangan gua bersama almarhum bokap gua dulu sebelum gua bisa nyetir itu bokap gua pernah nanya kamu mau nyetir nggak? mau yaudah cuci mobil jadi setiap hari itu dulu kerjaan gua adalah nyuci mobil bukan nyetir mobil tapi nyuci mobil salah satu alasan yang gua dapet itu adalah dengan gua cuci mobil gua bisa lebih tahu lebih hafal size mobil gua jadi mobil itu bisa dibilang salah satu one of memory dari gua dan almarhum bokap gua apa arti mobil bagi kalian? kasih gua jawaban terbaik nanti jawabannya yang terbaik bukan terbaik sih ya jawaban versi kalian lah nanti akan gua kasih satu set velg ya kan? segitu dulu video kita kali ini gua alirnya seluruh diri jangan lupa ingat velg ingat HSR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax